Halo guys, jadi disini aku akan ngebahas yaitu Mi Band yang gratis dari handphone Xiaomi 12T Tapi bukan ini ya, ini Mi Band aku Mi Band 4 yang udah burik Jadi ini dia Mi Band 7 Atau namanya sekarang Xiaomi Smart Band Nah, jadi disini tuh aku langsung aja unboxing dan kita lihat nanti Gimana ya, atau perbedaannya dengan Xiaomi Band aku yang udah lawas ya Ini Xiaomi Band 4 Cuma masih enak dipakai Cuma ini tuh udah mungkin aku makainya udah brutal banget Jadi kayak macam ada pecah disini ya guys Ini juga strap yang OM ya, yang murah Nah, jadi disini tuh kita langsung aja coba buka ya Karena katanya ini tuh kan jauh lebih bagus dibanding Xiaomi Smart Band 4 ya Karena udah jauh banget ya, 3 langkah ya Dari 4, 5, 6, 7 ya Jadi kita langsung aja coba nih ya Disini tuh layarnya lebih gede, disitu lebih kecil Dan mungkin banyak fitur lebih menarik Tapi disini tuh kenapa belakangnya China semua coy Bahasa China semua, apa gara-gara aku beli re-pack ya Tapi gak tau Nanti bisa kalian komen aja punya kalian gimana Nah, ini aku coba buka Oke, kita robek aja deh Oke, kita buka Dan ya, ini tuh harusnya sih mesti disegil atas bawah ya Dan gimana sih ini Gini ya Nice Ya, ini dia Kita singkirin dulu Smart Band 4 ini Hmm, ya ini dia ada Smart Band-nya Ini ada apa ini Ini ada kotak nih Tapi Ini ada kabel Kayaknya ini charge Charge-nya modelnya gimana Oh Charge-nya jauh lebih simpel ya Dibanding si Smart Band 4 yang ada kayak macam cangkangnya gitu Jadi begini aja Charge-nya Terus ini apa nih co? Ini gimana cara bukanya Oh, dari samping gini ya Kayak sayap ya Oke, nice Wow, ada buku manualnya setebal ini coy Ya, bayangin ya Handphone-nya aja Yang harga sampai 6 jutaan Itu gak setebal ini Ini Xiaomi Smart Band 7-nya aja Yang harga 500 ribuan setebal ini ya User manualnya Terus ini tuh bahasanya Chinese semua tuh Oh, ada Ada bahasa Indonesia di belakangnya nih Terus gak ada apa-apa lagi Oke, kita langsung fokus aja ke Smart Band-nya Oke, coba aku buka Nice Wow, warna hitam Wow, lebih mengkilat banget ya Lebih mengkilat Tapi kalau kita lihat-lihat Disini tuh nampak banget ya Bulatan layarnya ya Kalau dibanding Smart Band 4 Ini tuh Tuh, dia lagi gelap tuh Nampak ya ada petaan layar Disini tuh Lece-lece parah sih Tuh, disini tuh dia Bodinya Kayaknya lebih gede si Smart Band 7 sih Tapi si Smart Band 7 ini Udah gak punya tombol Home lagi atau tombol tengah lagi Ini kan ada tombolnya nih Bulat ya Kalau di Smart Band 4 Ini gak ada Terus Strap-nya bagus sih Kalau bawaan dari Xiaomi tuh Mesti bagus ya Terus ini Xiaomi Untuk Untuk Sensor belakangnya Bisa kita lihat tuh Untuk sensor belakangnya Bisa kita lihat tuh Banyak banget Kayak macam ada kamera Terus ada kayak lampu flash gitu Dua kali ya Ditulisan Xiaomi Ini coba aku cabut Bisa gak ya Dicabut ya Oh, bisa dong Bisa-bisa Jadi strap-nya bisa kita ganti juga Tapi kayaknya gak cocok deh Sama si Smart Band 4 Untuk strap-nya Bisa gak kita pasang Aku pasang nih Aku paksa Pasang di Strap Smart Band 4 Oh, gak cocok guys Ya, gak cocok tuh ya Disini bisa kita lihat tuh Untuk belakangnya Yang sebelah Yang sebelah kanan itu Smart Band 4 Yang sebelah kiri Smart Band 7 Nah Jadi bisa kita lihat tuh Seperti itu Untuk yang di gede ini Yang kayak kamera ini Di tengah-tengah Yang sini Terus sebelah kiri Terus disini itu Namanya mesin Mi ya Mi Band Sedangkan ini udah Xiaomi Smart Band Dicas dulu Untuk Untuk Ngidupinnya ya Ngidupinnya pertama kali Ini ya Jadi dia langsung Nah, jadi Sorry banget nih Kalau kameranya agak dipojokan Karena colokan Charge aku disana Jadi dia kayak otomatik gitu Dia kayak lengket Nah, tuh Kayak otomatis gitu ya Jadi ngeletak Langsung lengket Dan langsung hidup Wow Wih, gila sih Keren banget ya Tuan-tuan gitu Coba aku sabut Nah, oke Nah, setelah hidup Dia langsung ada Baterai 66% Terus jenitor katanya Download the mobile apps Mi Band Nah, jadi kalau kita download nih Harus scan katanya Jadi kita scan dulu coba Itu langsung muncul ya Langsung muncul di Layar handphone-nya Kita langsung klik Larinya kira-kira kemana nih Oh, ke Mi Fitness Jadi disuruh download Mi Fitness Ya, oke Kita langsung aja coba download Ini tuh bisa digeser kayaknya nih Oke, bisa digeser guys Kok kira harus download aplikasinya dulu Rampanya bisa digeser Dan Ya, ini tuh Geser Ada about Regulation Apa ya Regulatory Oke Oke Share Restart Oke, no, no, no Factory reset Oh, no, no, no Udah itu aja ya Oke, udah itu aja ya Lain-lainnya Ngaturnya kayaknya Pake handphone ya Perangkat Ya, kita tambahkan Setuju Ya, cari Oke Kita oke-okein aja Akses lokasi Nah, ini udah jumpa nih Smartband 7 Oke, kita klik aja Menghubungkan perangkat Segera terima panggilan masuk Sinkronasi data Waktu nyata Dapat Tanggapan cepat Dari sistem suara Nah, setelah udah masuk Dia langsung jamnya keren banget nih Tampilannya gitu Nah, disini tuh ada langsung tulisan nih Perbarui smartband 7 Anda ke versi yang terbaru Jadi ada versi yang terbaru lagi Dimana Add battery manager The night mode Ada night mode Terus ada album waspace Oke, kita unduh aja Kita langsung aja update nih Kayaknya sebentar aja nih Kan cuma berapa megabyte doang Nah, jadi tadi udah selesai Untuk update-annya Update-annya tuh kurang lebih Makan waktu sekitar 8-10 menitan ya Dan disini tuh udah kelar Jadi Sistem ke Telah diperbarui Oke Disini tuh jadi seperti ini Kurang lebih ya Nice Wow Keren juga coy ya Iya Oke Wajah Pengaturan wajah Oh, banyak pilihan disini Hmm Wah, disini pilihannya masih cuma 1 2 3 4 5 Ya, cuma 5 doang ya Terus ada pengaturan Format waktu 24 jam Format tanggal Terus Mode jangan ganggu Layar kunci Terus Banyak banget nih Sistem Nyalakan ulang Layar dan kecerahan Penyetelan lama-lama Ada kayak macam Handphone nih coy Setelan kecerahan Ya, bisa cerah Bisa agak gelap Terus untuk tampilan awalnya Jadi seperti ini Notip ke atas Ke kanan itu Kayak cuaca Digeser lagi dia Kayak macam Mulang-mulang ya Ada kayak macam Musik disini tuh Ya, jadi ini musiknya ya Bisa ya tuh Coba aku Besarin Kecilin Terus untuk Dilanjut Oh iya bener ya Bisa ya Kalau digeser ke bawah Ada kecerdasan disini tuh Nah, terus Ada detak jantung Detak jantung Untuk Ini PAI Ini aku kurang tau apa nih Terus ada Oksigen Dalam jantung ya Oksigen Dalam Darah Terus Untuk latihan Ada treadmill Ada sepeda Ya, ini banyak nih Seperti bola Terus ada Status olahraga Stress Tidur Cuaca Musik Alarm Jadwal Pengaturan Dan lainnya Nah, di lainnya ini ada apa-apa aja Coba kita buka lainnya Oke, ada center Oh, ini center dari jamnya Dia buat warna putih Jadi bisa nyenter ya Ini tampilan band Untuk online Nah, ternyata banyak guys Lokal gak ada Ternyata banyak disini Tuh, tampilan Tuh, tampilan Ada yang hewan juga Ada tampilan album Ini bisa pakai foto Berarti ya Nice Nah, ini berarti bisa pakai foto Kalau yang ini ya Misalnya aku pakai yang ini nih Oke Warna merah Biru Warna coklat Nice Coba kita Slide foto Oh, bisa tambahkan slide foto Jadi aku tambahkan slide foto ini Fotonya gini Gini lah ya Terus kita tambahkan lagi foto ini Kita tambahkan lagi foto Ini kali Nah Oke, coba kita terapkan Jamnya Oke, menyinkron Oh, didownload lagi ya Sekitar 0,17MB Terus disini itu dia Yang dapat dipakai Pergi ke setelan Tampilan dan audio Jadi ada Always on display-nya juga Jadi seperti ini Always on display-nya Kalau tampilan depannya Seperti ini Nah, ya ini dia Tampilannya Nah Ini kok dia mati Mungkin ya Kalau misalnya layarnya mati Kita hidupin lagi Berubah lagi Ya, bener Nice Jadi bisa diatur nih Ini banyak nih ya Ini ada yang Suka seperti apa Banyak banget nih Nah, jadi cuma itu aja Untuk tampilan band Kita bisa ubah Terus panggilan masuk Banyak sih ini Peringatan Widget Nah, jadi gimana menurut kalian Untuk jam Smartband 7 ini ya Menurut aku gila sih Keren banget ya Di harga segini Apalagi ini bonus dari Xiaomi 11T Jadi ya keren banget sih Jauh banget dibanding Dengan Smartband Mi Band 4 aku Yang sekecil ini Layarnya Nanti di next video Aku bakal coba Buat reviewnya Bisa paketnya Berapa lama Tapi disini tuh Aku biasanya Paket jam gini Yang tuh cuma untuk Jam doang Yang gak aku pakai Banget fungsinya Kayak macam Untuk lari Untuk kesehatan Terutama jantungnya Jarang Gak begitu aku pakai sih Paling seringnya Cuma untuk jam doang Oke guys Jadi cukup sampai disini dulu Apabila yang kurang bisa komen aja Thanks for watching Jangan lupa bantu like dan subscribe See you later Bye Tadak